Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Situs Al-Hayat menulis Para rabi Yahudi semakin mengkhawatirkan fenomena para remaja putri Yahudi yang pindah memeluk agama Islam Sebagaimana dilansir Irna, Al-Hayat menambahkan seorang rabi Yahudi berusaha menyembunyikan kecemasannya dan mengklaim para remaja putri Yahudi yang telah memeluk agama lain tetap menjadi orang Yahudi Berdasarkan data yang diberikan, antara tahun 2005 hingga 2007 Departemen Kehakiman Zionis Israel mencatat ada 249 kasus permintaan mengubah agama dan 83 kasus terkait dengan Islam Namun tahun lalu jumlah permintaan untuk mengganti agamanya dengan Islam bertambah menjadi 112 kasus yang menunjukkan kenaikan 35% kecenderungan untuk memeluk Islam di kalangan remaja putri Yahudi Berdasarkan laporan ini, semakin bertambahnya kasus pembunuhan aksi kekerasan dan perampokan di kalangan orang-orang Zionis membuat mereka berpaling dari agama Yahudi Wanita Yahudi Seorang wanita Yahudi dari kota Aka yang masuk dalam kawasan Palestina yang masih diduduki Israel sejak 1948 menyatakan masuk Islam Sembari menegaskan kesiapannya untuk berkomitmen dengan seluruh ajaran Islam Diperkirakan, mauran yang telah mengubah namanya menjadi ayah Tanda kebesaran atau ayat akan menghadap para rabi Yahudi di kota Quds dalam beberapa hari mendatang untuk menyatakan keluar dari agama Yahudi Ayah telah mengucapkan dua kalimat syahadat di hadapan sejumlah ulama Islam di salah satu pengadilan Islam di Aka Ayah berkeras untuk terus berkomitmen dengan agama Islam sekalipun dirinya telah memperkirakan bakal mendapat penentangan keras dari kalangan Yahudi mengenai hal ini Di samping itu, ia juga memperkirakan akan mendapat tekanan dari sejumlah rabi agar dirinya keluar dari Islam dan kembali kepada agama Yahudi Ayah menegaskan dirinya sekarang merasakan manisnya iman dan diliputi rasa senang tiada terkira Sebuah perasaan yang belum pernah dirasakannya sepanjang hidupnya selama ini Ia menyeratkan sikapnya memeluk Islam atas dasar kehendak dan kepuasan diri sendiri juga tentunya setelah banyak membaca tentang Islam dan Nabi Muhammad SAW Ia mengatakan dirinya memutuskan untuk pergi menuju sebuah masjid dan melaksanakan sholat di sana untuk kemudian memutuskan akan berkomitmen dengan ajaran Islam Joseph Cohen, seorang Yahudi Ortodoks kelahiran Amerika Serikat hijrah ke Israel karena keyakinannya yang sangat kuat pada ajaran Yudaisme Ia kemudian tinggal di pemukiman Yahudi, Gus Kotif di Gaza Israel mundur dari wilayah jalur Gaza pada tahun 2005 Cohen tidak pernah mengira bahwa kepindahannya ke Israel justru membawanya pada cahaya Islam Setelah 3 tahun menetap di Gaza, Cohen memutuskan untuk menjadi seorang Muslim setelah ia bertemu dengan seorang sheikh asal Uni Emirat Arab dan berdiskusi tentang teologi dengan sheikh tersebut lewat internet Setelah masuk Islam, Cohen mengganti namanya dengan nama Islam Yusuf Al Khotob Tak lama setelah ia mengucapkan syahadat, istri dan 4 anak Yusuf mengikuti jejaknya menjadi Muslim Yusuf Al Khotob aktif berdakwah di kalangan orang-orang Yahudi meski ia sendiri tidak diakui oleh keluarganya yang tidak suka melihatnya masuk Islam Nah pemirsa Insiklopedia Al-Fatih, sampai disini perjumpaan kita kali ini Semoga menginspirasi Terima kasih telah menonton!